Oke, jadi saat kita lanjutkan nomor 27, rangkaian arus searah. Nah, di sini katanya perhatikan rangkaian berikut. Jika hambatan dalam masing-masing dalam sumber tegangan adalah 0,75 dan besar kuat arus yang melalui rangkaian tersebut adalah. Nah, jadi ini kita buat dulu, ini adalah E1, kita misalkan ini adalah E2. Jadinya, kita buat arah arus keluar dari tegangan yang terbesar ya, I. Nah, kita buat arah loopnya searah dengan arah arus, berarti ini ya loop 1. Nah, jadinya karena kita udah buat arah arus, berarti kita gunakan rumus sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sigma E kita yang pertama kan ini dia muter, muter kan ini muter nih, ketemu E2 berarti negatif dulu kan, yang pendek itu kan negatif ya. Berarti E2, nah muter lagi di sini, ketemu E1 positif yang panjang itu positif ya, berarti dikurang E1 ditambah I, nah yang R-nya itu adalah rangkaian seri, berarti 2 ditambah 3, kemudian rangkaian dalamnya kan ada 2 nih, 1, 2. Berarti ada 0,75 ditambah 0,75 sama dengan 0 ya. Nah, jadi kita ganti E2 itu kan 18, dikurang 9. Eh, tunggu dulu, ini E2-nya kan min ya, min, E1-nya ketemunya kan negatif yang panjang, berarti ditambah. Nah, jadinya ini ditambah ini ya, ini min 18 ditambah 9, ditambah I, kalau ini kita jumlahkan adalah ini 5 ditambah 0,75 itu adalah 1,5 sama dengan 0. Berarti min 9 ditambah 6,5I sama dengan 0, berarti 6,5I sama dengan 9I sama dengan 9 dibagi 6,5. Nah, 9 dibagi 6,5 itu kan sama dengan 90 per 65. Nah, 90 per 65 itu sama dengan 1, 1, berapa tuh? Coba kita cari ya, berarti 90 bagi 6,5. 90 bagi, itu adalah 1, 1, itu ya, 1,38. 8, 1,38. Dia yang tanya apa nih, besar kot arus yang melalui rangkaian tersebut? Ya, benar ya, kan 0,75 tambah 0,75 itu kan 1,5, ditambah 5, 6,5. 18, 18 kurang 9 itu 9, berarti 9 dibagi 6,5. Ya, benar ya, 1,38. Jadi, yang mendekati aja lah kita ambilnya yang di 1,5, oke? Nah, ya, 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 ya